Hari ini kita akan membahas hasil video dari Leica Q Oke, berarti sudah satu tahun saya pakai Leica Q Dan baru akhir-akhir ini menggunakan bagaimana sih proses kualitas videonya Kalau dipakai buat rekod video Nah, sebelumnya kasih tau kalau salah Tapi saya belum menemuin bagaimana caranya buat video jadi manual Jadi selama ini videonya masih proses auto Jadi emang jeleknya adalah berubah-berubah Kalau lagi adjust lighting jadi terang sendiri Begitu ganti angle jadi gelap sendiri Jadi sebenarnya emang gak tau ya Gak nemuin fitur di menu udah dikulik-kulik juga Cara buat nge-set biar jadi gak auto sebenarnya itu Nah, disini videonya sendiri sebenarnya kualitasnya Full HD Karena ini Leica Q Ini Full HD dengan frame rate 60 fps atau 30 fps Jadi emang agak bukan 25 atau 50 ya Tapi emang 60 dan 30 Padahal kita udah nge-setnya kepal Nah, disini karena kebetulan baru punya anak Jadi kebanyakan video-video adalah video anak sendiri Dan semua video diambil di kamar dengan available light Yaitu cahaya matahari aja Dan disitu dengan white balance yang custom Jadi tentukan sesuai dengan keadaan waktu itu Nah, kita coba tes hasilnya So far sih hasilnya memuaskan banget ya Karena sebenarnya kan ketika dibandingin sama hasil dari kamera yang lebih profesional Nah, kayak gak ada bedanya Karena emang lensanya sendiri dari Leica Q ini Wah, gawat banget Jadi hasilnya jadi kayak Wah, tebel banget deh Ntar dicoba cek Dan ada hasil flare yang lebih terlihat mahal Jadi flare-nya itu gak terlalu ngebias bokeh-bokeh Kayak lensa gimana Ya, you know lah Tapi kayak Flare-nya berasa cinematic banget Jadi Hasilnya bagus Gambarnya tebel Dan Kurangnya adalah Ketika dia berganti fokus Ada agak bunyi nyiks Jadi kayak agak ngeganggu Apalagi kalau kita butuh suara Tapi kalau gak butuh suara sih sebenarnya Gak masalah Fan-fan aja Nah Terus Kalau dari segi handheld Kayaknya agak kurang Karena Kayaknya dia lebih bagus Kalau still Karena begitu handheld Kayak ada Apa ya Framing Ada frame yang agak bergeser Sedikit jadi kayak Agak aneh gitu Kasar banget Intinya Gak bisa smooth Walaupun kita udah aktifin Mode stabilizer-nya Ada sedikit Kita tetap berasa Kalau itu handheld Dan Kita abis ini lihat Hasil footage-nya Dan Sebenarnya sudah di-grade sedikit Karena buat ngeratain warna aja Tapi Hanya White balance dan Terang gelapnya aja Tapi dari segi Warna berlebihan Tidak diedit sama sekali Jadi Ini kita coba cek Dan kalau teman-teman yang punya Komen Atau kritik Atau saran Bisa Atau pengalaman Dengan menggunakan Leica Q Boleh langsung komen di bawah Habis itu kita diskusi I got nothing against you personally I got nothing against you personally I got nothing against you personally I got nothing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati